Oke teman-teman kembali di channel saya Sekarang saya mau bahas ini Smart Protective Film Plotter Produknya Rockspace, produknya OPPO Ini saya baru beli Jadi ini alat buat potong screen guard Jadi screen guardnya bukan screen guard Seperti biasa kita punya itu Tapi ini screen guard khusus Namanya dia itu Bahannya itu dari hidro gel Langsung kita buka aja Kita lihat sih dapet apa aja Ini ya sudah pernah saya buka kemarin Ini semacam kotak display Ini kayak puto album Puto album nanti motifnya ditempel sini Biar mereka milih Bukan cuma untuk screen guard Tapi bisa untuk guard skin Biasa dapet lap Dapet kapi Dapetnya ini Ini taplak Ini taplak Taplak buat Masang handphone Nanti handphonnya taruh sini Kita pasang Tepetnya taruh sini Tepetnya taruh sini kita pasang Dapet ini Jadi ini alat pembersih Layar handphone Disemprot Baru kita lap Lapnya juga pakai lap ini Jadi seperti syaratnya Lebih banyak ya Daripada Masang tempered glass biasa Kemudian ininya Ini guard skin Jadi kita kalau mau Mendesain gambar tuh Gambarnya sudah tentukan Kita nggak bisa Mendesain gambar sendiri ya Misalnya muka saya gitu Saya bikin nggak bisa Karena kita beli segini Segini tuh isinya Sekitar 50 piece Nah ini bahannya Ini isinya 50 pack Jadi ini bahan yang kita pasang nanti Di Layar handphonnya Jadi dia tuh seperti Anti break Lebih tipis Dia nggak bisa pecah Kalau tempered glass kan begitu jatuh Dia pecahnya kemana-mana Dan Tajem ya kalau Jadi katanya Saya juga belum coba Katanya semua handphone ada Bahkan handphone yang aneh-aneh Kayak Advan Evercross Nubia Infinix Itu ada Berdasarkan software Nanti di update Kita langsung nyalakan On off nya disini Ini harus pakai Wifi Saya setting dulu Wifi nya Ininya soalnya mirip Android Ada layarnya disini Kita settingnya itu Dari sini Teman-teman Kita back Nah ini Dan ini menu Menu home screen nya Kita coba lihat dulu ya Contohnya Produk Oh bisa ternyata bisa jam juga Terus other film Kamera Post terminal Game console Nintendo Nintendo Terus ini coba Kamera Canon GoPro Mikon Sony Sony banyak ya Kemudian Kemudian setting Kemudian setting Ini yang diperhatikan Consumable Consumable Jadi ini kan ada tulisan 8 Ini sudah terpakai 2 Nah yang paling penting nih Consumable nya Cetaknya dia cuma 10 doang Oh 10 Jadi cedak 10 Baru cedak 10 lagi Gak bisa cedak lagi Harus dimasukkan kodenya Disini ada namanya lepas Disini ada namanya lepas Ya ini ada barcode Ya Namanya lepas aja Kodenya ini masukkan Biar dia nambah Consumable nya Oh Ya Fungsinya apa Biar ini mesin bisa cetak Ini dapat jatak Jatak 50 doang Iya Lalu cetak Itu Yang briefian itu Naiknya 5% Misalkan ini 50 Dapatnya 55 Consumable nya nambah Ke 55 Yang pro atau biasa Nah ini mau dipakai Screen protector Atau matte Atau back film Ini apa bedanya ini Kalau ini matte Itu yang tipenya matte Ini kan tipenya yang biasa Pakainya yang screen protector Kalau matte maksudnya apa Tipenya Tipe bahannya Oh tipe bahannya Nanti minyak Oh iya Yes Nanti minyak Ini ada matte film Kita pakai yang ini ya Klik Ini yang standar Maksudnya yang matte gak ada disini Matte Ini juga ada Oh gak ada Lebih mahal Soalnya matte Raputnya itu kan Maksudnya kan biar gak bingung Berarti kan harus yang ini gitu kan Beda aja sini ada tulisannya Nah ini Flexible itu yang biasa Ada namanya bulek Ada namanya matte Ada gitu nya Kalau misalnya salah Dia pencet yang matte Gak apa-apa Gak apa-apa Cuma hasilnya kurang Apa ya Presisisnya kurang bagus Oh iya Karena bahannya Tapi kalau dipasang itu tetap bisa Berarti tetap kita harus tahu nih bahan apa Iya Mencet yang sama Tapi kebanyakan orang-orang ngetik Kan ini kan bisa didirikan Toh Nah kan kita lihat mau bahannya apa Dan harganya juga beda Oh Masa kita masih ada Ke harga matte kan ya Eman gitu Jadi ini sekarang cara pemasangannya Pertama itu Pertama itu Ininya di Jeglek kebawah dulu Nah Jeglek kebawah Jeglek aja gak Nah Kemudian ininya kita pasang Ini kan ada Garis Ini kan ada garis Ini harus lurus sama Ini filmnya Kayak ganjelnya Ini cuma dilurusin Gini Gini aja udah Udah lurus Tinggal kita ngatur Maji mundurnya ini Ini dilurusin Nah Tar segini ya Udah lurus Terus Kunci yang ini Kita jepret Tapi ditahan Jangan Jangan langsung Terlepas ya Ditahan Tahan Biasa aja nah 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 udah Seperti itu Terus Ini udah gak Goyang dia Kemudian diketik disini Nanti kita mau Masangin ya Nokia C1 Nah ini diketik Nokia C1 Nah itu Nah Biasanya Kertasnya kan Ini yang biasa Yang glossy Kertasnya yang glossy Kita pilihnya yang paling pojo Kalau yang matte ini Yang anti minyak Yang sedop Kita pencet ini Bentar Kemudian Kita oke Nanti mesinnya Jalan sendiri Ya pencet Dan Nah kalau udah ini nanti Mesinnya jalan sendiri Ini udah selesai Ini kemudian kita oke Nah ini Ini kan udah Jadi Kemudian kita tarik Ininya Cara nariknya itu Terserah ya Dari mana Nah dari sini Nah ininya Nah ininya udah loh Ini kan sisanya Disimpen karena ininya bisa dipakai Nah kemudian Nah kemudian Jangan lupa Ininya Ini kan ada lubang speaker Sama lubang kamera Atau lubang flash Atau sensor ya Ini jangan lupa dilepas Kalau gak gitu kan Nanti buntu disana Kalau gak nanti pas masang Nyantol dia Nah ini kan ada belahan Nah ini kan ada belahan Kita tahan dulu Terus di Tepuk Coba Pertekin aja Nah ini disemprot dulu Nah ini disemprot dulu Kayak pasang tempered glass biasa Jangan ada debu Nah kemudian udah dipasang Dipasin Kalau sudah yakin Baru tangannya ditekan Karena itu sudah ada lemnya Ini sebentar Gawes ayo Dipasin dulu Nah kemudian Ini kamu tekan pakai ini Tengah Tengahnya Itu sudah nempet Paling gak itu Dari tengah sini Dari tengah Kamu surut ke sini Nah dari tengah Kamu surut ke sini Itulah Tapi gak masalah Memang Asalah Pertamanya itu ada Gelembungnya ya semua Nanti lama-lama Dia oksidasi Gelembungnya hilang Terus Masang ininya Disininya hati-hati Ini kan tipis Ini kan tipis ya Ininya hati-hati ya Kadang kita dorong pakai ini Agak neken aja Ininya nanti dia Mulet Nekuk gitu Diangkat Diangkat Nah itunya diangkat Nah diangkat terus Dorong lagi Pelan-pelan Nah tip Beda nanti hasilnya Beda nanti hasilnya Ya kayak gitu Ini gak apa-apa ya Gak kelihatan Ini kelihatan Gelembung-gelembung Lagi di tengah-tengah itu Kan ada Gelembung-gelembungnya Setelah satu hari Gak ada 24 jam sih Kan di tengah-tengah kemarin kan Banyak gelembungnya ini Sudah gak ada Hilang Bersih Sama yang di atas Nah kalau ini Ini kena kantong Teman-teman Kalau yang di atas Ini kena kantong Ketarik dia Jadi drogel itu Gelembung-gelembungnya Itu oksidasi Jadinya mulus Gini Gak kelihatan Jadi mungkin Itu aja Tutorial dari kami Semoga Bisa membantu Silahkan klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan share Ya kita disini Gak jago sih Tapi kita Berpengalaman lah Pengalaman sendiri Dan silahkan klik subscribe Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton